Via Fallen baru-baru ini mencurahkan kegalauan hatinya di sosial media terkait keluarganya di Jawa Timur. Dalam cuitannya, Via merasa tidak dihargai di keluarga dan mempertanyakan statusnya sebagai anak. Derita yang dirasakan Via Fallen bermula ketika sang adik, Rafi Pratama, terjerat kasus dugaan penggelapan sepeda motor temannya bernama Adit. Via mengaku tidak mengetahui kasus tersebut karena sudah tidak lagi tinggal serumah. Benarkah Via Fallen sengaja membuka aib keluarga karena tidak membantu sang adik? Berikut pengakuan Via Fallen dalam segmen sensasi kontroversi berikut ini. Via Fallen benar-benar tak sanggup menahan emosi. Di akun media sosialnya, Via tiba-tiba mempertanyakan statusnya dalam keluarga. Semua bermula dari kasus dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan sang adik, Rafi Pratama. Via gerah lantaran keluarga justru membela Rafi dan menyudutkan Via yang diduga tidak membantu sang adik yang terbelit masalah hukum. Nyatanya, selama ini Via Fallen selalu memberikan uang bulanan kepada saudara-saudaranya. Namun sayangnya, uang tersebut justru digunakan untuk tindakan tak terpuji. Meski begitu, Via Fallen masih merasa iba. Sebagai kakak, Via selalu memberikan jatah bulanan dengan tujuan agar uang tersebut bisa digunakan untuk modal usaha. Namun lagi-lagi, Via Fallen harus gigit jari lantaran uang tersebut malah digunakan untuk berjudi online oleh sang adik. Kini Rafi Pratama menghadapi kasus hukum dan Via Fallen sepertinya tak lagi membantu karena terlanjur sakit hati. Masa adik ini ganti sepeda motor kepada saudara Rafi. Jadi, janji waktu itu diambil dua bulan. Dan ketika mau diambil, belum sampai dua bulan, hanya satu minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu mas adik datang ke rumahnya saudara Rafi, tapi tidak disambut dengan baik. Kalau memang ada etikat baik dari keluarganya mas Rafi, monggo diselesaikan dengan baik. Teman-teman kemarin juga sudah melayangkan somasi pertama. Kalau somasi ini tidak ditanggapi, teman-teman akan melakukan pelaporan ke Polres maupun ke Polsek. Di balik kesuksesan yang ditorehkan Via Fallen di Belantika Musik Tanah Air, perjalanan hidup Via Fallen tidaklah mulus, apalagi mudah. Di usia yang masih sangat belia, ia pernah ditangkap saat Pol PP karena ngamen di perempatan jalan. Semua dilakukan untuk menambah uang jajan yang memang sangat terbatas kala itu. Pahitnya derita itu tak membuat Via Fallen terpuruk. Dengan bekal suara yang indah, Via Fallen mencoba peruntungan di ibu kota. Tahun 2015, ia mengeluarkan single bertajuk selingkuh yang membuat namanya mulai dikenal publik. Puncaknya lagu sayang yang menjadikannya salah satu artis ternama hingga saat ini. Kesuksesan itu membuat keluarga bahagia. Kemiskinan yang mendera selama itu akhirnya purna berkat bantuan Via Fallen. Namun seiring waktu, kebahagiaan itu sirna karena ulah sang adik yang menyanyiakan semua bantuan keuangan yang dikirim setiap bulan. Intinya sih Via kepingin bahagiaan semua keluarga, kepingin nyukupin semua kebutuhan keluarga. Itu aja sih, maksudnya keluarganya Via kan banyak yang masih susah gitu. Jadi Via kepingin mengangkat mereka aja. Bisa kalau keluarga diboyang semua ke Jakarta, tapi kayaknya gak mau deh keluarganya. Soalnya ada-ada juga masih sekolah di sana, semuanya di sana jadi gak mungkin dibawa ke sini. Itu ceritanya, waktu ngamen, kebetulan waktu itu si Mela juga ikut ADP yang nomor 2 sama nomor 3 ikut naman semua. Nah si yang nomor 3 itu masih kecil banget kan, pas itu Via aja kelas 4 TSD. Berarti dia kan bedanya 4 tahun, berarti dia masih kecil banget belum sekolah, ikut aja gitu ikut ngamen. Gak taunya malah ada asat POPP, terus akhirnya pas ada asat POPP kita kabur, tapi adik aku masih di belakang. Itu namanya orang panik ya, cuman pas aku ngeliat kalau adik aku ternyata digendong sama bapak-bapak saat POPPnya, yaudah Via langsung balik badan, istilahnya nyerahin diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.